teman-teman jangan lupa subscribe ya dan put bell notifikasinya kok bisa ya ada yang cegukan kenapa ya kenapa ya adek kenapa adek cegukan teman-teman pernah kan teman-teman cegukan rasanya tuh kayak kita ngeluarin suara-suara aneh gitu deh cegukan itu pasti aja tiba-tiba waktu kita lagi main atau kita lagi makan eh tiba-tiba kita cegukan kenapa ya kita bisa cegukan Menurut istilah medis, cegukan disebut juga dengan singultus Cegukan biasanya terjadi dari diafragma Hal ini bisa terjadi karena adanya kontraksi yang terjadi setiap tiba-tiba pada daerah diafragma dan berlangsung selama berulang-ulang Kondisi seperti ini akan menyebabkan adanya celah antara pita suara yang tertutup Namun udara masih tetap bisa lewat Ini lah yang menyebabkan bunyi kik, kik Setiap kali kita cegukan Biasanya cegukan itu waktu kita kekurangan asupan cairan tubuh Atau kita lagi makan tergesa-gesa Bisa juga waktu kita kedinginan Nah terus gimana sih caranya biar cegukannya berhenti? Kita bisa mengatasinya dengan menahan nafas kita selama 10 detik Atau meminum air secara pelan-pelan Bisa juga loh dengan cara memakan gula atau madu Nah sekarang teman-teman tau kan kenapa kita bisa cegukan dan gimana cara mengatasinya? Semoga bermanfaat ya Kenapa ya? Kenapa ya? Mantuk nih Kenapa ya kalau kita ngantuk sukan luar? Kenapa ya? Kenapa ya? Teman-teman kalian pastikan pernah menguap? Biasanya kita menguap kalau misalnya lagi ngantuk Jadi sebenarnya menguap itu apa sih? Dan kenapa sih kita bisa menguap? Tapi tau gak sih teman-teman Kalau misalnya yang menguap itu bukan cuma manusia Tapi binatang juga bisa menguap loh Seperti anjing, kucing, burung, dan juga ikan Waktu kita menguap Waktu kita menguap Kita membuka mulut kita Lalu kita menghisap udara yang cukup banyak Sehingga dada kita melebar Lalu diafragma kita didorong ke bawah paru-paru Kemudian udara yang tadi kita hisap Masuk ke paru-paru Dan kita keluarkan Ada beberapa teori yang menjelaskan Kenapa manusia dan binatang bisa menguap Menurut teori psikologi Kita menguap untuk Memasukkan oksigen ke tubuh kita Dan agar bisa mengeluarkan Karbon dioksida yang menumpuk di tubuh kita Lalu kenapa sih Kalau misalnya kita melihat orang menguap Kita juga menguap Menurut penelitian Dan ini berhubungan dengan rasa empati kita Nah sekarang teman-teman udah tau kan Menguap itu apa Semoga bermanfaat buat teman-teman semua Kenapa ya Bulan ini bulan Februari Harinya ada 28 Tapi ada juga siang 29 hari Kenapa ya Kenapa ya Kenapa ya Teman-teman tau gak jumlah hari dalam satu bulan Ada yang 31 Ada juga yang 30 Loh loh Tapi kok Kenapa Februari cuma ada 28 ya Nah Ini dia sejarahnya Penghitungan kalender yang ada saat ini Diambil dari bangsa Romawi kuno Bangsa Romawi kuno Menetapkan Menetapkan 365,24 22 hari dalam setahun Pada masa itu Kaisar Romawi Julius Menetapkan jumlah hari untuk bulan ganjil Sebanyak 31 hari Dan bulan genap sebanyak 30 hari Nah Awalnya dalam satu tahun itu Hanya ada 10 bulan loh Kalau kalian tau Jaman dahulu tuh Tahun baru bukan ada di bulan Januari loh Karena belum ada namanya bulan Januari Pada sekitar tahun 750 sebelum Masehi Orang Romawi memutuskan untuk menambah 2 bulan lagi ke tahun mereka Untuk menyingkronkan kalender agar lebih akurat dengan siklus 12 bulan 2 bulan itu adalah Januari dan berdua hari yang masing-masing memiliki 28 hari Karena masih ada kebingungan Jadi ketika Julius Caesar mengambil alih kekuasaan Dia menyusun ulang semuanya Dan menyesuaikan panjang tahun dengan matahari Akhirnya dalam kalender dibuat menjadi 360 hari oleh Julius Caesar Dan ia sengaja membuat Februari hanya memiliki 28 hari Peringaturan itu ternyata cocok dengan sistem musim Dan masih dipakai sampai sekarang Februari tetap menjadi bulan yang unik Itu dia alasannya kenapa pelabur hari hanya ada 28 hari Semoga bermanfaat ya teman-teman Kenapa ya? Ada yang tau gak seminggu ada berapa hari? 7 hari Kenapa ya? Seminggu itu ada 7 hari Kenapa ya? Seminggu itu ada 7 hari Kenapa ya? Kenapa bukan 4, 5, atau 6? Teman-teman ada yang tau gak alasan ini kenapa? Bangsa Babylonia adalah peradaban pertama yang mempunyai 7 hari dalam seminggu Dan nama-nama hari itu berdasarkan dari 7 benda langit yang bergerak di angkasa Yaitu matahari atau sun untuk sunday Bulan atau moon untuk monday Mars untuk thursday Merkurius untuk wednesday Jupiter untuk thursday Venus untuk friday Dan saturnus untuk saturday Lalu Mengapa ya? Cuma sampai saturnus? Karena planet yang lebih jauh dari saturnus tidak terlihat dengan mata biasa Nah itu dia teman-teman Asal-usul mengapa satu minggu ada 7 hari Semoga bermanfaat ya Terima kasih sudah nonton Jangan lupa like, comment, share, subscribe, and bye Bye Sub indo by broth3rmax